Intro Halo Earth, selamat kembali bersama saya And this NSR Astra And we are the Earth Oke guys, jadi ini kita kedatengan NSR Astra dari Bandung Yang udah Gila sih bagi gue nih NSR lu biasanya OEM Full Full standard gitu ya Yang bener-bener disayang-sayang Kalau ini bener-bener dipakai Motornya bener-bener dipakai ke Bandung Ya orang ke Bandung maksudnya dipakai ke Cirebon Bawa jalan Bawa touring segala macem Dipakai morning run Dan akhirnya dibawa kesini buat Dimodif karbon-karbon dan kebetulan Builder mesin kita Baru ngawal rebuild mesinnya Jadi ini full baru semua guys Terima kasih Lain banget dan Sebelum ke motornya Oke, iklan dulu dikit nih guys Jadi kita punya merchandise dari Earth Industry Ini Earth Long Slip Ini ada warna hitam sama warna abu Kalian langsung aja cek di Earth Industry Kalau nggak di Shopee-nya Earth Industry juga Kalian bisa langsung cari Kalau kalian bukali Earth Industry Instagram Itu linknya ada Langsung di Shopee-nya Earth Industry Dan jangan lupa juga Kita punya tujuh Instagram Linknya ada di sini Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga Oke, balik lagi motornya Oke, jadi bagian depan Kalau kalian lihat nih Ada sparkboard karbon Tadinya ini udah terondol Datang kesini terondol banget Dipasangin semua disini Sama builder kita Dan udah ditempelin Sticker Earth Motoclans juga nih Jadi ini special one stickernya Yang ini bener-bener Buat motor dibuild disini Gitu guys Oke Terus Untuk di bagian atasnya sendiri Ini lampunya Masih standarnya NSR Astra Nggak diapa-apain Itu gue suka banget Spion lengkap Ini windshield yang standar Dan ini salah satu anggota Atau member juga dari NSR Motorcycle Club Bandung Ini guys Mantap Motornya namanya Asandy Ada di belakang Orangnya rada malu-malu gitu Sel ya Jadi Nggak show up gitu ya Oke Terus ke bagian samping Pertama kita kemarin Untuk kaki-kaki Ini peleknya juga udah pake yang NSR SP ya Jadi depan belakang udah SP Nanti gue tunjukin di bagian belakang Untuk kaki-kaki nih Disbraknya sih standar Cuman BBK-nya ini Big Braket-nya Caliper-nya Ini udah pake Nissan-nya Honda African Twin Dan Braket-nya juga Udah beli Khusus buat NSR Dan Ini CNC Jadi udah kuat banget Ditemenin lagi sama Selang Hel Selang Rem Hel Selang Rem Neraka Itu Cuman neraka L-nya 1 Ini harusnya kan L-nya 2 Ini 1 Oke Jadi itu Jadi untuk kaki-kaki udah full kit semua Cuman disc brake mungkin nggak dapet juga Dan Ini Parkway udah Oke Sekarang kita ke kokpit Pertama kemarin Untuk di kokpit Dateng tuh Udah terondol Terus kita pasang-pasangin lagi Pertama Ini Master Rem Udah ganti Nissan yang 16-pin Udah enak banget ngeremnya nih Bener-bener Iya Iya Udah pakem banget Terus Nggak lupa Ini kunci keren banget guys Kuncinya Ini kuncinya model model gitu Jadi kalau ditempel disini Tempel gini Nggak kayak keyless kuncinya Kuncinya tuh keyless Model-model kayak keyless gitu Dan Ini cetek Ada lagi Ada lagi Ada lagi Ini Di bagian sini Itu ada voltmeter Ini ada voltmeter Meraknya Maudish Dan Ini selang rem yang tadi Sampai kesini Dan Untuk Apa nih namanya Tuas rem Handle rem Handle remnya ini Masih pake dari si Misimnya Dan Begitu juga sama tabungnya guys Jadi ini udah full kit semua nih Enak banget Dan ini koplingnya ada setelan khusus Dari Mister Builder Pairnya semua udah Pairnya semua udah pake yang racing gitu ya Jadi ini Enak banget balik-balikannya Gitu Dan ini juga disini ada tambahan Saklar disini Oke Terus untuk tangki ini masih full standar Tangkinya Tangkinya full standar Sampai tutup tangkinya masih full standar Tapi ini udah di Repaint semua udah di Rebuild semua Motornya Udah kita poles-poles juga tadi Dan yang keliatan Yang kita rubah pertama disini Ini ada air scoopnya Ini jadi scoop emang dari sini ada lubang Masuk ke mesinnya Dan ini kita udah carbon Pake force carbon Itu jadi kalian mau carbon-carbon bisa banget di kita buat motor Oke Terus disini tutupan sininya nih Tutupan fairing samping Ini juga udah nih Force carbon kanan kiri Itu juga buatan kita juga Cuman emang kalo yang ini skinning aja ya Jadi yang aslinya kita skinning Alias kita lapis carbon gitu guys Gitu Jadi ini disini udah gitu Oke Terus Kita beranjak lagi ke jok Jok ini gue suka banget bahannya nih Ini dia amplas tapi amplas Amplas halus ya joknya Ini bisa diliat Joknya amplas halus Ini keren banget Jadi biasanya kan kasarnya kasar Gerencel-grencel gitu ya Kayak Kayak lu Amplas 120 deh Kalo ini amplas 400 lah Jadi ini Gue lebih suka dan doffnya lebih bagus Ga ada mengkilatnya sama sekali Ini gue suka banget joknya Terus ke bagian sini Shok ini udah pake YSS Yang tabung pusah Ini keren banget Shoknya Warnanya tuh Perfect fit banget sama yang lain Silver-silvernya Terus ini untuk Underbone nya nih Bener-bener Ini orang lama nih Anak lama banget nih Jadi Yang tau-tau aja nih Jadi untuk Underbone ini pake Yosimura Dan Selang remnya untuk ke belakang pake TDR gitu Terus untuk Untuk Kemesin nanti gue bahas semua Pertama nih Yang gue bener-bener suka banget Adalah ini Kenapa Peleknya nih Pake NSR SP Which is Ini Single arm Dan ini keren banget Ini bau-bau tuh udah kayak mobil Ini bisa pake bau trace-nya mobil Ini keren banget Dan kalo NSR Asra itu aslinya kan Dia Double ya Jadi kanan kiri gitu Kalo ini udah single arm Keren banget Dan dari belah kirinya Sebelah kiri Yang kita lakukan adalah Pertama Ya ini Cover rantai ini juga karbon Cuman bagian sini Memang kita gak karbon Sengaja biar Dia ada two piece gitu Terlihat gitu ya Ada bagian lain Terus ini udah force carbon juga Tutup rantainya Keren banget Jadinya Clean banget Ini bener-bener Perfect lah Terus ini untuk Underbone nya juga dipikirin Kalo lagi mager pake sepatu Pake senggal Ini dikasih karet gitu Jadi gak sakit kakinya guys Oke Terus ke belakang Ke belakang sini ada Spockboard Spockboard NSR ini gue suka banget Kenapa Ini dia two piece Dan disini nanti ketutupan spatomer Sambungannya Jadi bisa rapih banget Disini ketutupan spatomer Dan ini two piece Dan ini kita udah Force carbon semua Udah di force carbon Dan ini kita kemarin repaint lagi Ini bagian lampusen nya Yang kemarin udah Warnanya udah rada-rada off Ini kita cat lagi Jadi hitam kita lagi Jadi ini udah clean banget guys ya Gitu Oke Dan tidak lupa juga Di bagian kaki-kaki Gue udah lupa nyebut Ini bannya pake V-Rally Diablo Rosso guys Bannya pake V-Rally Diablo Rosso Ukuran belakangnya itu Satu Dua puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Mungkin ya Contoh-contohnya kayak NSR gini Biasanya pake MC28 Kalo gak Mungkin pake aluminium Aluminium Tapi gue liat di pasaran Memang darah Gak kayak Ninja-Ninja Gitu Jadi ini Dipakein sama builder kita Ini pake punya gaya sec guys Dan mesin nya ini Kemarin di fill Full rebuild Carbota Segar macem Dan untuk knalpot nya Sama Ini knalpot Knalpot ini Lehernya Custom aluminium Gitu Terus ditutup lagi Sama silinser Silinser ini carbon Dari Corsair Project Yang keren banget Menurut gue Tidak lupa juga nih Si Hanger nya Si pegangan knalpot nya Ini pake Corsair Project juga Jadi Untuk bagian knalpot Udah full stainless Dan carbon Jadi ini Clean banget knalpot nya Kenapa? Full aluminium Set Ditutup sama Carbon Guys Dan ujung knalpot nya ini Aluminium nya Dia Finishing nya matte Gitu Jadi keren banget ya Jadi gak Yang kayak terlalu Over Overrated Gitu Dia masih Clean Tapi gak yang sampe Kayak racing banget Gitu ya Jadi ini keliatan mahal banget nih Gue paling suka ujungnya Corsair Project kayak gini nih Hehehe Boy Jadi dia Aluminium tapi semi dos gitu ya Dan rasanya ini rapih banget Ini produk Indonesia nih Keren banget Ini gue suka banget So Kayaknya udah gue bahas semua Bener-bener dateng kesini Rebuild mesin Tambahin semua proses Karbon-karbon Tambahin skinning-skinning Karbon Jadi ini bener-bener udah Full spec Dari bagian kaki-kaki Master rem Semua udah di Sentuh gitu guys Jadi bener-bener Udah oke banget Gitu So mungkin Topik begini dulu Bagaimana nih menurut kalian NSM Astra yang Menurut gue udah Full Modif ya Dan gak over gitu Gak over Kenapa? Karena bagian-bagian OEM nya Masih lengkap Dan motornya tuh Bener-bener gak trondol Sama sekali Bener-bener Semua di bagiannya Dilengkapin Dan pemasangan-pemasangannya pun Mostly pake dari Honda lagi Contohnya kayak Pelek Pake MSR SP ya Udah single arm Terus remnya Ini pake twin Africa Gitu-gitu Jadi bener-bener Ini yang paham banget Barang gitu Gue liat ya Ownernya gitu So Gimana menurut kalian Comment aja di bawah Ini motor gue sih Gue suka banget Nilainya gue kasih 9,5 10 Kalau udah Rem belakang ganti Cuman kayaknya gak perlu-perlu banget sih Cuman Kalian banget Sama mungkin baut-baut ya Baut roda gitu Pake baut race gitu Kayaknya Lucu banget di mobil Dikasih baut race gitu Ini motor pake baut mobil gitu Jadi ya Oke So today topic video dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Dadah I'm The best on earth I'm 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 I'm